Satu hari jelang Ramadan, sebagian warga disibukan dengan membeli kebutuhan pangan dan harus mengalami kenyataan harga berbagai jenis komoditas bahal dari hari sebelumnya. Satu hari jelang Ramadan 1445 Hijriah, harga bermacam jenis kebutuhan pangan di Kota Jambi naik. Salah satunya harga komoditas perairan seperti udang dan ikan. Terpantau di pasar sembako kebun handil Kota Jambi, rata-rata harga komoditas perairan tersebut naik 5.000 rupiah. Di antaranya ikan gembung yang sebelumnya 30.000 rupiah, kini dijual 35.000 rupiah. Lalu udang jenis walu dari harga 65.000 rupiah ke harga 70.000 rupiah. Kenaikan harga ini disebabkan nelayan sulit beraktifitas akibat musim hujan dan tingginya air dan juga tidak lepas karena tauke komoditas perairan yang menaikkan harga demi meraup untung besar mengingat jelang Ramadan tingginya kebutuhan pembeli. Apa tuang ya? Tidak ada, tauke komoditas perairan juga melaruh cuaca. Jadi rata-rata naik berapa ikan bang? Ada 5.000 rupiah, ada 2.000 rupiah. Contohnya ikan apa bang? Bergepung, naiknya antonya. Sudah separah bang, ada harganya yang lebih sedikit bang. Dari berapa ke berapa bang? Dari 45.000 rupiah ke 70.000 rupiah. Apa penyebabnya bang? Penyebabnya kata nelayan ini, bukit, buang puasa ini bang. Buang puasa ini ya? Buang puasa ini, bukitnya seserat. Ini pengaruh hujan ini juga bang? Iya, jelas kok. Hujan, banjir, air besar. Jadi nelayan itu ada satu-satunya yang lebih jam. Meski harga tinggi, warga mau tidak mau tetap membeli mengingat sebagai kebutuhan. Terlebih bagi umat muslim sebagai persiapan pangan dalam melaksanakan Ramadan.